JASTIN HABNER Sementara itu, untuk Justin Habner, hal ini jadi pencapaian yang sangat luar biasa mengingat begitu sulitnya timnas Indonesia beberapa tahun terakhir dalam mengalahkan Vietnam. Dan sekarang, Justin Habner sudah resmi diperkenalkan ke publik oleh klub barunya Kerezo Osaka. Bahkan beberapa hari sebelumnya juga, dia sudah turut ikut berlatih bersama tim utama. Beginilah komentar orang Jepang menanggapi kedatangan Justin Habner ke Kerezo Osaka. Jordi punya lebih banyak partner bahasa Inggris. Yokoru Hirano luar biasa dan Chappie juga bisa berbahasa Inggris. Saya sangat menantikan untuk melihat permainan seperti apa yang akan dia tunjukkan. Selamat datang Justin Habner. Saya harap Anda melakukan yang terbaik dan memanfaatkan karakteristik unik Anda. Semoga beruntung Justin, aku menantikan debutmu. Mari kita lakukan yang terbaik bersama-sama. Kapan pertandingan debutnya akan berlangsung seru? Bagi fans di Indonesia, saya sangat senang kalian menonton media sosial Kerezo dan Nek. Mengingat situasi tim, saya pikir dia akan mendapatkan banyak peluang untuk bermain, tapi mungkin, mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan tim atau taktik karena dia datang dari situasi yang sangat berbeda. Harap perhatikan dia dan tim, meskipun dia tidak bisa mendapatkan cukup peluang dalam waktu dekat. Dia adalah Kapten Wolverhampton U21 dan Belanda U21 dan salah satu pemain yang terbaik di Piala Asia jadi lebih baik merawatnya dengan baik penggemar Osaka. Saya sangat menantikannya. Mudah-mudahan dia mendapat menit bermain yang banyak, saya yakin Kerezo mendapat manfaat dengan memberinya waktu bermain. Semoga sukses Justin dalam perjalanan barumu. 10% dari 120 ribu penduduk Indonesia di Jepang tinggal di kawasan Osaka. Anda akan mendapatkan dukungan penuh. Semoga beruntung, Justin. Mungkin itu sulit, dia baru saja tiba dan dia akan bermain ketika dia fit dengan tim. Saya berharap Habner bermain. Tidak penuh, tapi setidaknya diberikan waktu bermain. Dia pemain bagus, baru berusia 20 tahun, bisa bermain sebagai break tengah dan juga gelandang bertahan. Masyarakat Indonesia menontonnya. Pemain dari divisi 1 telah ditransfer. Luar biasa. Semoga berhasil, Justin. Saya ingin tahu apakah akan ada hal-hal menarik dari pertandingan latihan. Justin Habner tidak pernah cedera di Liga Sepak Bola Jepang. Saya berharap bisa keluar besok sekitar 30 menit. Aku mau melihat. Sudah lama tidak ada CB Kidal. Kapan saya bisa keluar? Dari segi kualifikasi, dia bisa langsung berpartisipasi. Saya berharap dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Jonik.